Pemirsa, 30 mahasiswa seterata satu berprestasi di Kolaka Utara mendapatkan beasiswa. Ya, pemirsa, beasiswa ini disalurkan per semester sampai penerima beasiswa selesai menyelesaikan studinya. Para orang tua mahasiswa berprestasi di Kabupaten Kolaka Utara menghadiri penyerahan beasiswa secara simbolis di Kota Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara pada Rabu pagi tadi. Ada 30 mahasiswa seterata satu yang dinilai berprestasi mendapatkan beasiswa sebesar Rp3.500.000 per semester. Beasiswa ini akan terus disalurkan sampai dengan mahasiswa penerima manfaat selesai menyelesaikan studinya. Yang memberikan beasiswa ini adalah PT. Riyota Jaya Lestari, salah satu perusahaan tambang di Kolaka Utara yang sudah beroperasi selama kurang lebih dua tahun. Awaludin selaku public relation PT. Riyota mengatakan, beasiswa ini bisa saja dicabut dan dihalikan ke penerima manfaat yang lainnya. Bila mana prestasi penerima beasiswa terus menurun. Sopongan dana dari dana program BPM ini kita memikirkan apa yang lebih ideal yang kita lakukan. Maka kami berembuk dengan manajemen, saya pikir bahwa pilar pembangunan bangsa ini salah satu adalah membangun sumber daya manusia. Sehingga kami berkomitmen bahwa beasiswa yang diberikan kepada anak-anak saya ini, anak-anak bapak dan ibu, kita beri beasiswa bukan satu kali, tapi kita komitmen membantu mereka sampai mereka sarjana. Selaku orang tua, dari mereka beasiswa, dari mereka beasiswa, dari mereka beasiswa, ini sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan adanya pangkalan ini setidaknya memberikan semacam pembantuan, meringankan beban kami selaku orang tua. Jadi, Alhamdulillah, saya selaku orang tua sangat berharap bahwa mudah-mudahan PT DOP ke depannya bukan hanya S1, akan tetapi pada saat anak-anak ini yang sudah menerima S1 dan berniat untuk melanjutkan S2-nya, mudah-mudahan Pak, PT DOP ini masih bisa memberikan bantuan untuk lanjutkan anak-anak putra olahkah utara ini. Pemberi beasiswa berharap agar dengan beasiswa ini bisa memacu semangat belajar mahasiswa untuk lebih berprestasi lagi di bidang akademik yang dijalaninya. Dia juga menyampaikan tahun depan ada kemungkinan penerima manfaat akan ditambah lagi menjadi 60 orang. Dari Kolaka Utara, Lukman Budianto, kontributor TV Resultra, melaporkan.